It's you and I Halo guys Ikro atau bacalah adalah kata dan perintah pertama yang diperintahkan oleh Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Quran Membaca selain berguna untuk mendapatkan ilmu dari suatu buku juga sangat berguna saat berbelanja online Dalam berbelanja online dibutuhkan ketelitian lebih dibandingkan berbelanja biasa Karena saat berbelanja online kita tidak bisa melihat secara langsung benda apa yang akan kita beli Makanya, selain melihat gambar produk kita juga harus membaca informasi yang disampaikan oleh penjualnya supaya kamu tidak mengalami kejadian-kejadian yang akan meminjabarkan di sini Home Theater seharga puluhan ribu rupiah Home Theater adalah seperangkat alat elektronik yang dibuat agar kamu bisa menonton film dengan suasana bioskop Layar televisi yang besar, speaker besar dengan suara menggelegar pasti akan dijual dengan harga yang mahal ya Namun, bagaimana nih jika home theater satu set lengkap dijual dengan seharga 28 ribu saja Untuk orang yang logikanya bagus pasti akan berpikir masa sih ada home theater harganya cuma 28 ribu doang Harus dicek dulu dong informasinya Deskripsinya pun tertulis bahwa produk ini hanya berukuran kecil 20,5 cm x 13,5 cm Berikut Mimin tampilkan komentar orang-orang yang kecewa Tripod gimbal cuma 60 ribuan Tripod gimbal adalah sebuah tripod atau pegangan kamera yang berguna untuk menstabilkan gambar video agar tidak goyang-goyang saat kita bergerak Walaupun fungsinya sederhana Namun, ternyata tripod gimbal ini memiliki harga yang cukup mahal mulai dari harga 1 jutaan hingga 5 jutaan ke atas Lalu bagaimana jika gimbal dijual dengan harga 60 ribuan saja? Tapi, jika kita baca dengan sesama ada tulisan strap neck di bagian judulnya Artinya, yang dijual adalah kalung untuk mengamankan tripod agar tidak terjatuh saat digunakan Nah, berikut ini komentar-komentar orang yang ngamuk-ngamuk guys Cemilan peliharaan yang dimakan sendiri Ketika kita memiliki peliharaan tentunya kita akan membelikan makanan untuk merawatnya Namun, entah apa yang ada di pikiran orang satu ini tertulis jelas kalau ini adalah makanan untuk hamster Setelah beli, bukannya dikasih hamster malah dimakan sendiri Enak lagi katanya kalau pakai susu Tertipu karena pakai bahasa Inggris Memang orang Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah Hal ini diperparah lagi karena sebagian besar dari kita tidak pandai berbahasa Inggris Berikut ini online shop yang menjual casing kamera untuk kamera Polaroid Mini 8 Sebagai informasi, karena Polaroid Mini 8 adalah kamera yang memiliki harga sekitar 900 hingga 1 jutaan Lalu ada online shop yang menjual casingnya seharga Rp43.000 Sayangnya casing ini dijual dengan memasang foto yang membuat penasaran Terlebih lagi judulnya menggunakan bahasa Inggris Alhasil nih, banyak orang yang terkecoh seperti orang-orang ini Jual es batu online Kalau lihat ini, mimpin kehabisan kata-kata deh Ya iyalah, bakalan mencair esnya Paket JNE kan bisa 1-2 hari nyampenya Lagian kok, sellernya mau-mau aja nih kirim satu es batu Secengan lagi, mahal diongkirnya Penjual yang emosi Penjual yang emosi Dijual dus iPhone X full set seharga Rp175.000 Sekali lagi ya guys Dijual dus Dijual dus Berarti Yang dijual hanya dusnya Bagaimana nih? Kita langsung lihat komentar berikut ini Lalu komentarnya Dikasih lebih, malah marah Dari tadi kita melihat orang-orang marah Ketika barang yang dibeli tidak sesuai dengan ekspetasinya Tapi bagaimana nih Jika melihat orang yang ngamuk-ngamuk Ketika mendapatkan barang yang kualitasnya lebih bagus Daripada yang dia beli Nah guys Itulah beberapa contoh dari orang yang terkecoh saat belanja online Akibat malas membaca Bagaimana nih pendapatmu? Ayo tulis kolom komentarnya Dan jangan lupa loh untuk di like, share, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih